bingung saya, kadang-kadang ada orang yang sholat membawa maksiat dalam dirinya handphonenya penuh dengan maksiat, gambar-gambar yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik dan dia bangga membawa itu dalam sakunya saat sholat dan pada saat itu bangga dengan mengatakan Ya Allah berikan saya rizki, Ya Allah rahmati saya Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah rahmati, berikan rizki, bangga membawa maksiat dalam sakunya, memohon kebaikan kepada Allah dimana bisa dikabulkan doa anda berapa kali tanpa sadar kita melakukan yang demikian jadi ketika anda ingin menaklukkan setan khinzib ini berusaha untuk memahami setiap yang anda baca dalam sholat jadi begitu sujud, enak bu begitu ruku, nyaman kita bacakan jujurlah pada diri anda sampai dengan sekarang, berapa kali kita sholat ribuan keriruku dan sujud tanpa paham apa yang kita baca mau sampai kapan seperti itu